Inilah yang ditunggu-tunggu rakyat Inggris dan seluruh dunia. Kate Middleton dan Pangeran William memamerkan putri keduanya yang lahir normal hari Sabtu pukul 8.34 waktu setempat di St. Mary Hospital, pusat kota London. Di rumah sakit ini pula lah, Kate melahirkan Pangeran George Juli 2013 lalu. Tidak berbeda jauh dengan kelahiran Pangeran George sebelumnya, selama kehamilan kedua Kate, publik Inggris telah berlomba menembak jenis kelamin dan nama dari sang bayi. Jika berjenis kelamin laki-laki, maka James dan Arthur menjadi pilihannya. Sedangkan jika perempuan, maka nama Alice, Elizabeth, Charlotte, Victoria, dan Diana menjadi favorit. Namun nama putri yang baru dilahirkan ini belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Ketika pasangan George dilahirkan, kerajaan mengumumkan namanya dua hari kemudian. Bayi seberat 3,7 kg ini akan menjadi ahli waris keempat penerus tahta kerajaan, menggeser pamannya Pangeran Harry ke urutan kelima. George yang kini berusia 21 bulan menduduki urutan ketiga pewaris tahta. Sementara kakeknya Pangeran Charles dan ayahnya William belum ada lagi putri yang menduduki urutan atas dalam urutan pewaris tahta setelah putri Annie, anak kedua ratu yang lahir pada tahun 1950. Rencananya The Duke and the Duchess of Cambridge ini tinggal selama beberapa hari di Kensington Palace, London. Sebelum akhirnya bertolak ke Anmer Hall, mansion mereka yang ada di wilayah Norfolk, London, bagian timur laut. Terima kasih telah menonton!